Halo teman-teman, pencinta catur. Selamat datang kembali di Rahek Jazz Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara White melawan Alphonse Guts tahun 1880 di Strassburg. Ya, disini White memulai dengan E4, dibalas Guts dengan E5, F4, Kings Gambit, Pion kali F4, Gambit diterima, Putih B3, Orsini Gambit, sebuah Gambit yang sangat jarang digunakan. Dengan ide nantinya menyerang sayap raja dengan gajah, didukung gajah satunya, juga dukungan dari menteri. Sebuah ide yang sangat berbahaya untuk hitam. Namun sayangnya tujuan mulia ini tidak didukung jawaban Putih ketika menjawab langkah hitam menteri H4, Skab. Memanfaatkan tempo dari variasi pembukaan ini. Yang disini Putih tidak mengambil langkah terbaik seperti raja ke E2, tapi memilih G3. Tentunya Pion kali G3 mengancam di Skab per Skab, yang double attack-nya sangat berbahaya dan bergaransi. Misalnya jika disini Putih Kuda F3, Ster, maka hitam Pion G2, di Skab per Skab. Kuda makan menteri, hitam Pion makan benteng, sekalian promosi menteri. Garansi yang sangat menguntungkan, karena mendapatkan benteng. Namun sebenarnya langkah ini masih lebih baik dibanding pilihan putih di partai ini yaitu memilih langkah H3. Hitam G2, di Skab per Skab, Raja E2, Menteri kali E4, Skab, Raja F2, Pion makan benteng, promosi kuda, dan Skab mat. Kematian tanpa ada pertolongan dari perwira lain yang mungkin sedang melakukan PPKM. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan subscribe. Terima kasih.